Petis Ayam Dan kali ini masakan yang akan dibuat bukan membuat petis khas Jawa Timur, tapi petis ayam khas Banjar Negara. Ini dia nih bahan-bahan buat bikin ayam petis. Ayam segar, parutan kelapa, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, gula jawa, kemiri, daun salam, serai, dan ketumbar. Kelapa parut yang diolah terlebih dahulu harus disangrai biar rasa dan aromanya makin mantap. Saya yang bertugas mengiris dan menggulak bumbu-bumbu di atas cobek. Bumbu dasar yang sudah diiris lantas disangrai sampai setengah matang. Mbah, ini udah halus atau belum mbah? Belum. Ya elah mbah harus sampai kapan lagi kan saya udah lapar mbah. Sampai nanti halus. Oh sampai harus lapar mbah. Mau masakin enggak. Udah diancem sama mbah mau dimasakin apa enggak. Yaudah deh saya nurut aja mbah yang penting mbah masakin deh. Setelah itu campurkan kelapa sangrai dengan bumbu dasar dan ulek sampai halus dan bercampur rata. Nah setelah bumbu dasar jadi, tumis bumbu sampai matang lantas tambahkan santan. Semua. Semuanya ya? Iya. Biar enak mbah ya? Biar enak. Setelah kuahnya mendidih, masukkan potongan daging ayam, lalu serai dan bumbu-bumbu pelengkap lainnya. Wih, harum banget aromanya nih. Bikin saya makin lapar. Ini mbah sekarang sambil nunggu matang kita ngapain lagi mbah? Ada yang harus ditambah lagi enggak mbah? Itu serai, daun serai sama salam. Serai sama daun salam ya? Tidak perek dulu seranya. Tidak perek ya? Iya. Ini berapa? Dua cukup? Cukup. Perek mbah ya? Iya. Setiap masakan pastinya punya keunikan dan ciri khas masing-masing ya. Petis ayam khas Banjarnegara ini jelas beda loh dengan petis Jawa Timur pada umumnya. Bila petis terbuat dari udang, petis ini malah terbuat dari kelapa sangrai, santan, dan bumbu rempah-rempah. Dan akhirnya matang juga nih ayamnya. Saya benar-benar enggak sabar nih pengen nyobain. Ini dia, dua masakan udah jadi. Sebelum dimakan kita lanjut bikin masakan lain ya. Ini dia, akhirnya masakan kedua kita udah jadi yaitu petis ayam. Nah mbah, ini kan kita sambil nunggu ketupat tandanya matang nih. Sekarang kita ngapain lagi nih mbah? Gandul. Gandul? Iya. Gandul apaan mbah? Pepaya. Sayur pepaya? Iya. Oh mbah nih masih mau masak-masakan lagi yaitu sayur gandul atau sayur pepaya. Nah yaudah mbah, kita tunggu lagi ya mbah ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.